ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut ke pelajaran selanjutnya terima kasih masih eh bersama kami ya kita kemarin sudah sampai nomor 20 kan kali ini kita masuk ke nomor 21 nah ini kita sudah ganti model soal kalau yang sebelumnya itu cuma pernyataan singkat ya kali ini kita ada percakapan Hai percakapan ini pendek jadi ada percakapan pendek ada percakapan panjang nanti terakhir itu ada ceramah ya ini modelnya mirip banget sama toffol Inggris kalau anda sudah pernah toffol Inggris modelnya kurang lebih mirip nah ini kita percakapan ini percakapan ini sudah saya buat transkripnya kalau anda denger anda bisa denger langsung di audionya sudah ada di keterangan video ya di bawah sudah saya kasih link buat downloadnya oke langsung ya jadi nanti perintahnya begini ikhtar ansabah jawabin minil ajwi batil arbaah disualil hewar bainasyaksain pilihlah jawaban yang paling sesuai dari empat jawaban yang disediakan untuk pertanyaan percakapan antara dua orang yang ada di rekaman nah pertama lemar ahni suaranya suara perempuan dengan yang rojol suara laki-laki ya inna woha mawujud la syakka fi zalik nah sungguhnya Allah itu ada tidak ada keraguan dalam hal itu wama burhanuk dan apa buktimu bahwa Tuhan itu ada ini pertanyaan ilmu kalam ya dalam istilah dunia keislaman disebut ilmu kalam atau logika logika filsafat filsafat islam nah koidatuntakul kata orang yang laki-laki ada kaidah yang mengatakan inna likuli khalkin khaliqa sungguhnya semua makhluk pasti ada khaliknya ada penciptanya wulikuli wujudin mujidah dan setiap sesuatu yang ada pasti ada yang membuat ada apa yang menunjukkan apa yang menjadi dalil ya keberadaan Allah menurut laki-laki si laki-laki itu nah nah karena dia disini menyebutkan bahwa ada segala sesuatu yang ada pasti ada yang membuat segala sukses semua ciptaan pasti ada yang menciptakan maka dia ini mengatakan sebenarnya hukum sebab akibat konon as sababiyah hukum sebab akibat kalau yang ini ba ini dalil nakli dalil nakli itu adalah dalil yang berasal dari kur'an dan hadis ini nggak disebutkan ya kalau yang jim burhan bukti yang tidak logis ini juga tidak tidak disebutkan yang dalil anakl war riwayat anakl itu tadi ya riwayat dan juga dari kur'an dan hadis ini nggak disebutkan berarti yang paling pas yang alif konon as sababiyah hukum sebab akibat oke langsung masuk ke nomor selanjutnya nomor dua puluh dua nah ini bercakapan lagi hal satu dari sini la robiyah litullah biljudud li awali merah ya nabiillah apakah kamu akan mengajarkan bahasa Arab untuk siswa-siswa baru untuk pertama kalinya wahai nabiillah apa kata dia naam walakin aroya akhi anna ba'aduhum kibarus sin wa ba'aduhum du'afa fil mustawala ilmi ya tetapi saya melihat saudaraku bahwa sebagian mereka sudah tua kibarus sin sudah tua usianya wa ba'aduhum du'afa sebagian mereka lemah dalam tingkat pengetahuannya nah oke pertanyaannya apakah permasalahan yang dihadapi guru perempuan itu ketika mengajarkan bahasa Arab untuk pertama kalinya ya yang mana nih alif ikhtilaf mustawal tulab ala ilmih adanya perbedaan tingkat keilmuan siswa ini bener tadi disebutkan ya sebagian yang B du'fu at tulab fil logatil angrabiyah lemahnya siswa dalam bahasa Arab yang Jim tafawutul furuk al-fardiyah adanya perbedaan-perbedaan individu yang dal kasratu tulab al-kibar sin banyaknya siswa-siswa yang sudah tua nah ini yang paling pas adalah yang yang Jim ya adanya perbedaan individu kenapa karena di dalam soal ini disebutkan ada dua hal nah pertama ba'aduhum kibarusin ada yang sudah tua ba'aduhum du'afa fil mustawal ilmih sebagian ada yang lemah dalam tingkat keilmuannya berarti ada perbedaan individu enggak semuanya pintar enggak semuanya bodoh enggak semuanya tua ya tetapi sebagian ada yang tua sebagian ada yang lemah keilmuannya jadi yang paling pas adalah yang Jim ya adanya perbedaan-perbedaan individu tafawut itu perbedaan ya kesenjangan ya kesenjangan dalam perbedaan individu oke lanjut ke yang selanjutnya itu nomor 23 ya ya kali ini kita akan masuk ke pertanyaan eh selanjutnya ini ya nomor 23 nomor 23 kita di Jim nah ini karena ini mengandung makna dulu ya dulu orang-orang muslim di masa kemasaan memiliki peradaban yang maju di dalam berbagai bidang laki-lakinya menjawab sohi benar zalika li anahum kanu muhtamin bil bahsul ilmi karena mereka sangat memperhatikan penelitian keilmuan bahsul ilmi watatwir al-ulum dan juga mereka memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan oke mohon maaf ini ada anginnya kencang lima zakanal muslimun fil afsiz zahabi mutafawikin jawabannya alif ini udah kelihatannya kenapa orang-orang muslim di masa kemasan itu mutafawik ini artinya unggul nah kita lihat yang alif lianahum alahum ruhan ilmiyah qawiyyah fitatwir ulum karena mereka memiliki semangat keilmuan yang kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan ini jawabannya alif ya yang buah lianah tatwir ul ulum karena yashmal majalat muhtalifa karena pengembangan ilmu mencakup berbagai bidang yang berbeda yang jim lianah al-aswal zahabi karena yadfawal muslimin ila tatwir ul ulum karena masa kemasan mendorong umat islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang jahil lianah tatwir ul ul ulum karena yuati ila qiyamil khadar al-mutaqaddimah karena pengembangan ilmu pengetahuan berakibat kepada berdirinya peradaban yang maju ya jadi paling pas ini yang alif karena mereka punya semangat keilmuan yang kuat karena di soalnya tadi lianahum kanu muhtamin bilbah sila ilmi karena mereka memperhatikan penelitian keilmuan karena mereka punya semangat keilmuan yang tinggi oke langsung ke 24 ada perempuan ini bertanya bagaimana segala sesuatu itu berjalan dalam kerajaan Allah yajri biqadain waqadarih semua berjalan dengan ketentuan dan takdirnya fa'in af'alaki kullaha maka sesungguhnya semua pekerjaanmu mukaddaratun na'indah sudah ditentukan di sisi Allah al-mar'ah fahimtu izan annahu yumkinu ayyadkhul abdun mu'minun fil akhirah al-nar saya paham berarti jadi izan annahu bahwa yumkin ayyadkhul abdun mu'min mungkin saja seorang hamba yang mu'min masuk di akhirat ke neraka jadi orang mu'min mungkin juga masuk neraka pertanyaannya mada fahimat al-mar'ah min kulir rujul apa yang dipahami perempuan itu dari perkataan laki-laki yang alih kebebasan manusia yawmul qiyam hari akhir yang jim kekuasaan Allah yang mutlak masyirul insan yang dal masyirul insan akhir dari nasib manusia masyir itu nasib akhir dari manusia insan manusia kudratullah jawabannya ini yang paling pas adalah jim kudratullah al-mutlakoh jadi bahwa Tuhan memiliki kekuasaan yang mutlak jadi walaupun seorang itu di dunia itu dia beriman kemudian ibadahnya pahalanya numpuk banyak tetapi kalau dia memang menurut Allah tidak pantas masuk surga pantas yang masuk neraka maka dia bisa masuk neraka yaitu seperti di percakapan tadi bahwa seorang yang mu'min pun bisa jadi di akhirat masuk neraka mungkin karena dia tidak ikhlas atau dia sombong dan lain sebagainya jadi jawabannya ini yang jim oke langsung masuk ke nomor 25 ada perempuan nanti bertanya apakah kamu mau membaca buku-buku ini di perpustakaan ini orangnya menjawab tidak tidak saya lebih suka meminjamnya sekarang dan membacanya di rumah pertanyaannya apa yang akan dilakukan lelaki itu setelahnya karena dia mau baca di rumah berarti dia akan meminjam maka jawabannya alif dia akan menuju ke bagian peminjaman yang bak dia mencari buku yang lain yang jim korean al-kutub film aktaba dia akan duduk membaca buku di perpustakaan ini tidak benar karena dia pengen tadi baca di rumah dan dia akan menaruh buku di di rak yang paling pas yang alif karena dia ingin meminjam oke cukup sekian dulu video kali ini terima kasih atas partisipasinya jangan lupa di cek lagi ya video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh